Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via whatsapp atau dapetin video khusus yang gak dipublis ke umum alias khusus pelanggan, join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Nurid Herodit. Dan pada video kali ini kita akan pergi dulu dari pembahasan iklan yang kemarin kita bahas. Buat teman-teman semuanya, dari awal tahun saya sudah bahas beberapa video ya dan teman-teman wajib simak itu. Bukan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terbaru dan itu juga jadi motivasi saya untuk terus berbagi guys. Jadi ayo subscribe dulu, subscribe dulu. Nah untuk kali ini kita break dulu pembahasan ke satu iklan yang saya buat dan ini tujuannya untuk mendapatkan fanspeak live, live fanspeak atau follower fanspeak. Ini buat teman-teman yang penasaran iklan kemarin yang diberi. Ini CPN-nya berapa nih? 9.000, 5.000, 12.000. Ini purchase full ya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi silahkan klik link di deskripsi. Nah jadi disini saya menggunakan akun personal untuk mendapatkan live fanspeak. Dari dulu saya gunakan akun personal, saya nggak tahu kenapa nyamannya sih begitu. Bermin menggunakan akun bisnis untuk mendapatkan like atau follower. Nah disini saya bikin satu jenisnya ya, jadi satu ad, satu ad set, dan satu campaign dari awal. Nah cuman ternyata kalau di akun personal itu, kemarin saya mulai dari tanggal 18 Desember sampai hari ini. Tapi datanya tuh hilang, jadi cuman ada data hanya sepekan guys. Nah mungkin itu kayaknya nggak tahu update terbaru, jadi hilang data sebelumnya tuh. Tidak ada gitu ya, jadi kalau di akun bisnis ya ada mungkin ya. Tapi kalau di akun personal itu hilang. Nah saya mulai tanggal 18 dan dapat sekitar Rp4.700 ya. Dengan biaya kita cek aja ya. Kita mulai misalkan dari tanggal 18. Sekarang tanggal 7 ya. 7. Oh ini 2018. Sebentar, sebentar, sebentar. Hari ini, nah kita mulai dari tanggal 18 Desember 2021 guys. Nah, gini ya. Nah si datanya itu hilang guys. Dan biayanya Rp197 untuk 1 like dan 1 follower. Jadi, data yang dari tanggal 18 ke sini itu nggak ada. Adanya cuma sebentar terakhir. Nah intinya, ini dapat fans back followernya itu adalah sekitar Rp5.000 lah. Kurang lebih ya, meskipun kurang dikit sebetulnya. Nah, buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya menggunakan budget harian itu kecil kayak cuman Rp50.000 ya. Jadi, cuma Rp50.000. Dan ternyata ketika saya menggunakan budget besar, itu goyang CPR-nya per fans back itu. Ternyata, kunci dari iklan untuk tujuan mencari follower fans back atau like fans back, itu gunakan budget minim less. Jadi, misalkan Rp50.000. Meskipun agak lambat, tapi tiap hari jalan stabil. Dibandingin dengan budget hari yang besar, tapi CPR-nya goyang. Itu biasanya orang yang menggunakan budget tinggi, itu minimal CPR itu Rp700.000 loh guys. Nah, kalau misalkan teman-teman gunakan Rp50.000, soalnya saya pernah gunain itu ya. Jadi, saya naikin sempat berapa ratus karena pengen ngejar, pengen sehari lah, beres lah. Rp5.000 like fans back, ternyata CPR-nya tinggi. Nah, mereka balik lagi ke Rp50.000. Itu meskipun lambat, tapi murah gitu ya. Jadi, tiap hari yang punya harus sabar. Nah, itu dia guys. Untuk kali ini, kita break dulu. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau saya iklan untuk mencari like fans back ataupun follower fans back menggunakan akun personal. Yang kedua, saya menggunakan ABO, tidak CPO. Yang ketiga, gunakan budget yang minim, meskipun lama, tapi itu stabil. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe guys. Sampai jumpa di next video. Oh iya, ini buat teman-teman yang penasaran iklan kemarin yang diberi. Ini, CPR-nya berapa nih? Rp9.000, Rp5.000, Rp12.000. Ini purchase full ya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi, silakan klik link di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.